Halo semua, kita sering mendengar kata politik identitas tetapi terkadang kita tidak benar-benar paham apa artinya Jadi, pada video ini kita akan membahas apa itu politik identitas Oke, kita mulai aja ya Nah, untuk memahami apa itu politik identitas tentunya kita harus memahami apa itu politik terlebih dahulu Kata politik berasal dari bahasa Yunani politika kata dasarnya adalah polis yang artinya adalah kota Jadi, politik sebenarnya adalah sebuah kegiatan untuk mengambil keputusan yang berhubungan dengan kota terutama mengenai aturan penduduk atau masyarakat yang ada di dalamnya Di dalam bahasa Inggris, aturan ini disebut dengan kata policy Kata policy diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kebijakan Bentuknya bisa berupa peraturan, undang-undang, atau hukum Sekarang ini politik bukan hanya tentang kota tetapi sudah berkembang menjadi berbagai tingkatan mulai dari RT, RW, sampai negara, dan dunia Tentunya yang selalu menjadi pertanyaan adalah siapa yang punya otoritas, atau hak, atau kuasa untuk menetapkan sebuah kebijakan di suatu daerah Sebagai contoh, di sebuah daerah ada masalah tentang apakah rumah tinggal boleh dijadikan tempat usaha Ada sebagian penduduk di daerah itu yang berkata boleh dan ada sebagian lagi yang merasa terganggu berkata tidak boleh Pertanyaannya adalah siapa yang punya otoritas untuk menentukan boleh atau tidak? Pihak yang mempunyai otoritas untuk menentukan biasanya disebut pemerintah Cara yang paling primitif untuk menentukan siapa yang menjadi pemerintah adalah dengan cara berkelahi Siapa yang menang adu jotos, dia yang akan menjadi pemerintah Cara politik seperti ini biasanya disebut dengan anarkis Si pemenang biasanya mempunyai kekuasaan mutlak yang tidak boleh dibantah oleh pihak manapun Di dalam contoh kita, kelompok yang setuju dan tidak setuju rumah tinggal dijadikan tempat usaha berkelahi Yang menang, menentukan apakah rumah tinggal boleh dijadikan tempat usaha Yang kalah, harus menerima keputusan pemenang walaupun dia terganggu, tidak nyaman, atau bangkrut Jika dia tetap tidak setuju dan mau ngotot mengubah keputusan itu caranya adalah dengan berkelahi lagi Sistem pemerintahan seperti ini bisa berupa kerajaan kediktatoran, atau kekalifahan dan biasanya disebut dengan sistem pemerintahan autokrasi Hidup di sistem pemerintahan seperti ini biasanya sering terjadi perang dan pemberontakan Cara yang lebih beradab dan modern adalah dengan cara diplomasi Kedua belah pihak bertemu untuk berbicara dengan damai dan mencari jalan keluar yang disepakati bersama Jika kedua belah pihak tidak menemukan kesepakatan lakukan pemungutan suara Keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak Jika ada yang tetap tidak setuju dan mau mengubah keputusan silakan lakukan diplomasi lagi Kita di Indonesia menganut sistem pemerintahan yang lebih beradab ini dan kita menyebutnya dengan demokrasi Sampai disini paham ya? Nah, apa artinya republik? Republik berasal dari bahasa latin res publica yang berarti masalah publik atau urusan umum Artinya, kekuasaan diakui sebagai milik publik atau milik masyarakat bukan milik individu atau sekelombok orang Oleh karena itu, setelah seseorang menjabat sebagai pemimpin kekuasaannya tidak diwariskan kepada anggota keluarganya atau seseorang yang ditunjuk Tetapi, dikembalikan kepada masyarakat Masyarakat yang menentukan siapa pemimpin selanjutnya Jadi, jika kita adalah warga negara Indonesia pada dasarnya kekuasaan atas Indonesia adalah milik kita bersama bukan milik individu atau kelompok tertentu Oleh sebab itu, semua hukum, peraturan, dan undang-undang seharusnya bertujuan untuk kepentingan dan kebaikan kita bersama Jika ada hukum, peraturan, atau undang-undang yang kita rasa tidak mendatangkan kebaikan untuk kita kita bisa berusaha untuk mengubahnya melalui jalur politik dan kita punya hak untuk itu Ilmu yang mempelajari tentang hal ini disebut ilmu politik Namun, kita harus ingat bahwa orang lain yang juga adalah warga negara mempunyai hak yang sama dengan kita Jadi, apakah kita harus ikut serta dalam hal politik? Menurut saya, iya Jika kita sendiri tidak peduli dengan peraturan yang akan diterapkan kepada kita siapa yang akan peduli? Jadi, jika kita tidak ikut serta dalam hal politik Jangan komplain jika ada kebijakan yang merugikan kita Gereja memang bukan institusi politik Tetapi, gereja terikat dengan kebijakan yang ditentukan oleh politik Jika gereja tidak mau ikut serta dalam menentukan kebijakan politik Jangan komplain jika yang menentukan kebijakan politik adalah pihak-pihak di luar gereja Dan jangan heran jika mereka membuat kebijakan yang semena-mena terhadap gereja Pihak yang ingin supaya kita tidak ikut serta dalam hal politik sebenarnya adalah mereka yang tidak ingin kita menggunakan hak kita Mereka melakukan tipu daya sehingga kita yang sebenarnya punya hak dibuat seolah-olah tidak punya hak untuk berbicara dalam hal politik supaya mereka dapat berkuasa dan kita diem aja melihat mereka berbuat senaknya Apakah politik itu jahat? Tidak, politik itu netral Yang jahat adalah orang yang menyalahgunakan politik Sama seperti pisau itu netral Yang jahat adalah orang yang menyalahgunakan pisau Politik adalah alat yang seharusnya dipergunakan untuk kepentingan kita bersama Tetapi, kenyataannya ada yang menggunakannya untuk kepentingan dirinya atau golongannya sendiri dan ada yang menggunakannya untuk menyerang pihak lain Kita yang Kristen sebenarnya punya prinsip dalam hal politik yang ditetapkan oleh Yesus di dalam Matthew 7 ayat 12 Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu perbuatlah demikian juga kepada mereka Atau, dengan kata lain yang tertulis di dalam didake Semua hal yang tidak ingin diperlakukan kepada kamu Jangan lakukan itu kepada orang lain Nah, dari sini kita masuk ke identitas Siapa kita? Siapa mereka? Manusia cenderung mempunyai lingkaran dalam yang disebut kita dan lingkaran luar yang disebut mereka Manusia cenderung lebih percaya dan lebih membela lingkaran dalam yang disebut kita itu Bahkan ada orang-orang yang punya pemikiran ekstrim menganggap kita adalah manusia sedangkan mereka bukan manusia Entah menganggap mereka adalah malaikat, setan, atau binatang Itu sebabnya Di dalam dunia penjualan Si penjual akan berusaha untuk masuk ke lingkaran dalam si pembeli untuk mendapatkan kepercayaan yang menghasilkan penjualan Di dalam dunia politik Si calon akan berusaha untuk masuk ke lingkaran dalam para pemilih supaya para pemilih itu merasa bahwa si calon ini adalah orang dalam atau orang kita sendiri Tentunya yang kembali menjadi pertanyaan adalah siapa kita Ini yang disebut dengan identitas Batas lingkaran supaya disebut kita bisa dikatakan abstrak dan pintar-pintar si calon Apapun juga bisa digunakan untuk membuat si pemilih merasa si calon adalah orang kita Contohnya si calon bisa berkata Kamu harus memilih saya karena kita sama-sama pecinta kucing Ketika si calon bertemu dengan bukan pecinta kucing dia bisa berkata Pilih saya karena kita sama-sama pengguna sendal jepit Pecinta kucing dan pengguna sendal jepit adalah identitas yang digunakan untuk meraih suara Semakin sesuatu mempunyai ikatan atau nilai bagi si pemilih dia akan semakin merasa bahwa si calon adalah orang dalam Kucing mungkin lebih mempunyai ikatan bagi pecintanya daripada sandal bagi penggunanya Ada identitas sebagai komunitas pecinta kucing tetapi setahu saya tidak ada komunitas pengguna sendal jepit Pecinta kucing mungkin akan langsung suka dengan calon yang sesama pecinta kucing Sedangkan pengguna sendal jepit mungkin akan berkata Emang kenapa kalau kita sama-sama menggunakan sendal jepit Semakin banyak si calon mempunyai kesamaan identitas dengan masyarakat kemungkinan besar masyarakat akan lebih suka memilih calon itu Ini adalah politik identitas Kegiatan politik yang berdasarkan identitas Beberapa identitas yang paling kuat di dalam masyarakat adalah suku agama dan ras Di antara semua identitas sosial yang ada yang paling gampang untuk dimanipulasi adalah agama Karena siapapun bisa berpura-pura sebagai orang yang takat beragama hanya dengan ganti baju Selain itu bisa membuat seseorang kebal hukum dan bisa membuat banyak orang percaya buta tanpa bukti Seseorang bisa membuat orang lain melakukan apa yang dia inginkan hanya dengan iming-iming surga dan ditakut-takuti neraka Benarkah jika melakukan apa yang diperintahkan akan masuk surga dan jika tidak melakukan apa yang diperintahkan akan masuk neraka? Kalau kamu bingung apa jawabannya saya akan berikan contoh Jika kamu mengakui bahwa saya adalah nabi dan memberikan saya uang kamu akan masuk surga Nanti kamu akan mendapatkan pahala 72 bida dari kayalan yang sangat cantik Jika kamu tidak mengakui bahwa saya adalah nabi atau tidak memberikan saya uang kamu akan masuk neraka Nanti kamu akan disiksa dengan siksaan yang paling pedih Buktinya apa? Buktinya nanti Kalau kamu sudah mati baru tahu Benarkah saya adalah nabi? Benarkah jika kamu mengakui saya nabi dan berikan saya uang maka kamu akan masuk surga? Benarkah jika kamu tidak mengakui saya nabi atau tidak memberikan saya uang kamu akan masuk neraka? Kalau nanti kamu sudah mati baru tahu bahwa saya berbohong sudah telat kamu tertipu seumur hidup dan kamu sudah tidak bisa apa-apa lagi karena kamu sudah mati Jadi politik identitas adalah kegiatan politik untuk mendapatkan dukungan atau mengambil kebijakan berdasarkan identitas sosial Apakah salah jika seseorang melakukan politik identitas? Bisa dikatakan salah dan bisa dikatakan tidak salah Bagi si calon politik identitas adalah salah satu strategi untuk mendapatkan dukungan Walaupun si calon tidak menggunakan politik identitas kenyataannya masyarakat menggunakan identitas untuk memilih Kenyataannya manusia mengambil keputusan berdasarkan perasaan baru setelah itu berdasarkan logika Kenapa pilih si A? Jawaban yang paling jujur dan sederhana adalah karena senang dengan si A Entah karena si A adalah pecinta kucing seperti kita atau karena si A adalah pengguna senal jepit seperti kita Namun bagi kita yang merupakan pemilih kita harus sadar bahayanya politik identitas Yang pertama adalah si calon bisa menipu Misalnya sebenarnya dia menggunakan senal jepit hanya sebagai pencitraan atau sebenarnya dia bukan pecinta kucing tetapi pura-pura mencintai kucing Perlu kita ingat bahwa jika kita adalah pecinta kucing biasanya kita akan lebih percaya kepada omongan sesama pecinta kucing Ketika punya masalah tentang kucing tentunya kita akan bertanya dan mendengarkan pecinta kucing lainnya Tidak mungkin kita lebih percaya tentang kucing kepada pecinta anjing Kecuali kita sudah mentok tidak dapat jawaban dari sesama pecinta kucing Kita mencari alternatif jawaban dari pecinta anjing Tetapi perlu kita ingat bahwa hal ini juga berarti orang yang bisa menipu kita adalah sesama pecinta kucing Orang yang bukan sesama pecinta kucing sulit untuk menipu kita karena secara otomatis kita tidak percaya perkataan mereka Orang yang paling bisa menipu kita adalah orang dalam yang kita percaya Orang luar sulit untuk menipu kita karena pada dasarnya kita tidak percaya kepada mereka Yang kedua adalah perasaan kita sendiri bisa menipu kita Misalnya kita memilih si A karena sesama pecinta kucing Asumsi yang ada di dalam kita adalah si A akan membuat kebijakan yang pro kucing Mungkin di dalam angan-angan kita si A akan membuat jalur khusus untuk kucing jalan-jalan Tetapi kenyataannya si A tidak membuat jalur khusus untuk kucing Dia bahkan tidak membuat kebijakan yang pro kucing seperti asumsi kita Yang ketiga adalah keinginan kita mungkin salah Kepentingan kita mungkin bisa menyerang kepentingan pihak yang lain Misalnya si A yang kita pilih karena sesama pecinta kucing ternyata benar-benar membuat jalur khusus untuk kucing Tetapi dia mengorbankan jalur mobil motor trotoar dan area hijau Sehingga hal ini menimbulkan masalah Banyak orang yang terganggu dan terjadi keributan Selain itu pecinta anjing pecinta monyet dan pecinta tikus juga protes Mereka ingin dibuatkan jalur khusus anjing khusus monyet dan khusus tikus supaya adil Sedangkan pecinta kucing tidak setuju ada jalur khusus anjing khusus monyet dan khusus tikus Mereka maunya hanya ada jalur khusus kucing karena pecinta kucing adalah mayoritas di dalam masyarakat Jadinya tambah kacau kan? Bisa jadi pecinta anjing dan pecinta kucing akhirnya berkelahi Padahal hal ini tidak akan terjadi kalau dari awal si A tidak membuat jalur khusus untuk kucing Kita harus ingat bahwa kita tinggal di dunia yang tidak seragam Semua kelompok identitas masyarakat punya kepentingan masing-masing Tujuan kita menggunakan sistem demokrasi adalah supaya kita dapat hidup bersama-sama secara aman dan nyaman tanpa perlu berkelahi kalau kalau punya pemikiran bahwa negara ini adalah punya kelompok gue yang lainnya cuma ngontrak atau yang lebih parah punya pemikiran bahwa kelompok lain seharusnya tidak ada di negara ini maka kamu tidak cocok menjadi warga negara Indonesia lebih baik kamu pindah ke negara lain tetapi perlu kamu ketahui bahwa dimanapun kamu tinggal walaupun kamu tinggal di tempat yang satu suku satu agama tetap aja di dalamnya akan ada faksi tetap aja di dalamnya akan ada perbedaan kepentingan bahkan di dalam organisasi yang paling kecil yang kita sebut keluarga aja ada perbedaan kepentingan antara suami istri dan anak-anak jika kamu selalu memaksakan kehendak tidak bisa menerima perbedaan maka seluruh hidup kamu isinya adalah perkelahian hidup kamu tidak akan damai jika kamu mau hidup kamu damai kamu harus bisa menerima perbedaan jadi politik identitas itu ada sudah digunakan sejak jaman dahulu dan akan terus digunakan pada jaman yang akan datang tetapi kita harus tahu bahayanya adalah politik identitas itu politik gampangan yang bisa dengan mudah digunakan untuk menipu kamu dan menyebabkan perpecahan cara cara menggunakan politik identitas yang tepat adalah balik ketujuan politik dan identitas yang tepat jika kita memilih seorang pemimpin sebuah kelompok identitas yang tepat untuk kita adalah sebagai anggota kelompok itu bukan sebagai suku agama ras atau identitas kita yang lain jika kita memilih ketua kelompok pencinta kucing kita memilih sebagai seorang pencinta kucing bukan sebagai seorang pengguna senal jepit begitu juga jika kita memilih ketua kelompok pengguna senal jepit jangan memilih sebagai seorang pencinta kucing jika kita memilih ketua RT pilih dengan identitas sebagai warga RT itu jika kita memilih presiden Indonesia pilih dengan identitas sebagai warga negara Indonesia. Jelas ya? Nah, buat kita yang Kristen, landasan kita untuk memilih pemimpin politik adalah Matius 20 ayat 26 sampai 27. Barang siapa ingin menjadi besar diantara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka diantara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Jadi, kita jangan tertipu dengan identitas satu suku, satu agama, atau satu ras. Kita juga jangan tertipu dengan pencitraan makan di warteg, naik angkot, atau lain sebagainya. Kita harus benar-benar melihat siapa si calon itu sebenarnya, bagaimana rekam jejaknya, dan bagaimana visi misi ke depannya. Apakah dia benar-benar bisa kerja atau cuma bisa senyum-senyum doang. Kita mencari pemimpin bukan karena apa yang tampak kelihatan oleh mata. Kita mencari pemimpin bukan untuk kita puja atau kita banggakan karena mempunyai kesamaan dengan kita. Tetapi, kita mencari pemimpin yang mau bekerja dan melayani kita semua. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya mengasihi kita. Terima kasih telah menonton! Walaupun pohon saitun mengecewakan Walaupun ladang-ladang tak menghasilkan Walaupun pohon anggur tak berbuang Tidak ada lembut di kandang Oh, ya! Oh, ya! Walaupun pekerjaan tak menghasilkan Walaupun bisnis hancur berantakan Tak ada uang di tangan Ku tetap percaya Kepadamu tianku Dan takkan ku ragukan Kasihmu bapak Ku tetap setia Kepadamu rajaku Ku tetap mencintaimu Yesus kekasihku Ku tetap mencintaimu Ku tetap mencintaimu Ku tetap mencintaimu Ku tetap percaya Ku tetap mencintaimu Dan takkan ku ragukan Ku tetap mencintaimu Yesus kekasihku Ku tetap percaya Ku tetap mencintaimu Ku tetap mencintaimu Yesus kekasihku Ku tetap mencintaimu Ku tetap mencintaimu Ku tetap mencintaimu Terima kasih.